Minggu 22 September 2024, Bupati Maros Bapak Dr. Haji Andi Syafril Haidir Syam S.A.P.M.H yang didampingi oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros melaksanakan launching dan demonstrasi teknologi traktor remote control di Desa Botolempangan Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros. Kegiatan ini merupakan program pemberdayaan kemitraan masyarakat kerjasama antara Kampus Politeknik Pertanian Negeri Pangkai Jinai Kepulauan dengan kelompok KTNA Kabupaten Maros yang membina langsung saudara Suryadi yang merupakan petani milenian di Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros. Ya Alhamdulillah hari ini saya menghadiri namanya launching dan demonstrasi teknologi traktor remote control. ini sebuah inovasi yang sangat baik dan inovatif yang dihadirkan oleh para petani-petani milenial kita. Ya Dinda Suryadi ini dengan menggunakan remote control dia bisa langsung menjalankan traktornya. Nodahan dengan inovasi-inovasi yang dihadirkan ini bisa menambah dan meningkatkan produktivitas pertanian kita yang ada di Kabupaten Maros. Kita terlalu berharap bahwa ketahanan pangan kita bisa terjaga dan Kabupaten Maros terus bisa menjaga ketahanan pangannya dengan melahirkan inovasi-inovasi yang terbaik di bidang pertanian. Turut hadir Sekretaris KTNA Provinsi Sulawesi Selatan yang mengapresiasi inovasi petani milenial yang ada di Kabupaten Maros. Ini adalah satu binaan daripada kontak tani nelayan andalan Kabupaten Maros. Kami hadir menyaksikan sebagai pengurus kelompok kontak tani nelayan andalan Provinsi Sulawesi Selatan. Di dalam hal ini satu kegiatan yang sangat luar biasa dan satu inovasi salah satu Kabupaten dari Kabupaten di Sulawesi Selatan, Kabupaten Maros. Semoga anak-anak kita yang tergabung dalam petani milenial ini menjadi satu keunggulan, kebanggaan kami menjadi satu motivasi untuk menjadi contoh di Kabupaten-Kabupaten yang lain. Saya yakin pemerintah, sikri Pak Bupati, Kepulauan Dinas dan seluruh perangkat yang ada di Kabupaten Maros sangat mendukung dan sangat mensupport segala kegiatan-kegiatan ini. Ini traktor remote Pak, kerenkirasi dari ada buatan dari Jawa, ditutupannya di Kebumen. Kemarin kami terus berinnovasi untuk bagaimana cara kami yang membuat sendiri. Di depannya kami akan menambahkan lagi sistem setelah tangan. Amirullah, PPL Sahabat Petani, melaporkan langsung dari Maros.